Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga berjalan-jalan tapi membangun relasi, membawa kebahagiaan, dan terlebih lagi menjadi inspirasi bagi kita semuanya Kali ini saya mau bercerita ketika saya dan keluarga kita jalan-jalan ke Sumatera Barat Tepatnya di kota Padang, istimewanya ya Nasi Padang Tapi ini kota bagus karena kalau kita nginepnya apalagi di pinggir pantai Maka cukup jalan kaki sudah bisa menikmati pantai Dari pantai belok ke arah kiri ketemu jembatan Siti Nurbaya Dimana disitu juga cukup instagramable Karena banyak sekali perahu-perahu nelayan bersandar Dan juga kapal untuk rute Padang ke Mentawai Disitu ada teluk Siti Nurbaya Jembatannya Siti Nurbaya Nyebrang jembatan naik ke bukit-bukit Siti Nurbaya Dari atas bukit kita bisa melihat kota Padang dari kejauhan Masih di kota Padang kita juga bisa ke pantai Malin Kundang Jadi Malin Kundang, Siti Nurbaya, generasi milenial mungkin gak tahu Ya kalau saya dulu waktu belajar sastra SMP-SMA Maka ada hikayat Malin Kundang Hikayat Siti Nurbaya Karena memang Sumatera Barat itu seperti gudangnya para pujangga Nama-nama besar pujangga-pujangga Indonesia Cukup banyak yang berasal dari Sumatera Barat Selain wisata kuliner khas Minang Ada museum Minangkabol Ada tadi pantai Malin Kundang Pantai di pinggir kotanya sendiri Ikan bakarnya luar biasa Banyak orang jual kelapa di sana juga segar-segar Maka di Sumatera Barat ini yang menarik bagi saya Waktu kami pergi bersama keluarga Ya justru hikayat-hikayat berasal dari Sumatera Barat Hikayat ini tentu bukan sejarah Walaupun ada yang meyakini itu betul-betul sejarah Padahal itu ya sebenarnya sebuah karya sastra Tapi yang ada di dalamnya itu bisa kita pelajari Pelajaran-pelajaran moral yang memang disampaikan lewat hikayat atau cerita Dan itu sekaligus menjadi kekayaan budaya nilai-nilai bangsa Indonesia Yang harus kita wariskan pada generasi selanjutnya Karena keluarga adalah tempat di mana seharusnya Nilai-nilai kehidupan Apalagi Indonesia ini kaya dengan nilai-nilai nusantara Yang membuat kita berbagai macam suku Tetap bersatu sebagai bangsa Diwariskan dari generasi ke generasi Kalau enggak ya ada kekhawatiran Nanti di masa depan apakah masih ada Indonesia Ketika setiap suku atau setiap wilayah Menyatakan kemerdekaannya Atau mungkin ke arah seperti Amerika menjadi negara serikat Masing-masing negara tiap suku Nah kita tidak tahu masa depan Tetapi kita harus menjaga negara ini sebagai satu kesatuan NKRI Nah salah satunya adalah mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi selanjutnya Mewariskan nilai-nilai itu kan hal yang tidak mudah Apalagi masuk mau di rumah lalu dengerin papa ya Tapi justru lewat liburan Pergi ke daerah Maksud saya wisata lokal Indonesia Lalu disana kita bisa bukan hanya fokus pada kuliner Tapi di tengah-tengah kuliner Di tengah-tengah foto Di tempat-tempat yang instagramable Maka ada cerita-cerita di balik itu Yang kita bisa ceritakan Dan itu mewariskan nilai-nilai mendapat tempat Mendapat tempat itu artinya Untuk menasihati anak Mengajarkan itu butuh menurut saya suasana alamiah Bukan suasana formal Memangnya kuliah budaya Memangnya anak selalu duduk Yuk hari ini kuliah Mata pelajaran Indonesia Tapi dalam hidup bersama Bahkan dalam suasana liburan Maka itu menjadi medium Dimana orang tua mewariskan nilai-nilai Cita-cita Harapan Legenda Hikaya Tapi tentu bukan hikaya takayul Atau cerita yang nilai moralnya susah Kancil nyolong timun Kancil nipu pak tani Kancil nipu anjingnya pak tani Lalu ganti siput nipu si kancil Wah ini pelajarannya tipu menipu semua Nanti anak menangkap nilai Kalau mau hidup itu menipu ya Jadi kita tentu harus memilih Di antara hikayat-hikayat Legenda-legenda cerita nenek moyang ini Mana yang mengandung nilai-nilai Yang harus kita pertahankan Dan mewariskan Pada generasi selanjutnya Inspirasi keluarga Hari ini Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Terima kasih telah menonton